Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kemarin saya sudah membuat tutorial yaitu cara memindahkan isi chat WhatsApp dari WhatsApp ORI ke WhatsApp Mod, yaitu WhatsApp GB. Dan di kolom komentar ternyata banyak yang bertanya, bagaimana cara untuk mengembalikan isi chat dari WhatsApp Mod ke WhatsApp ORI. Jadi kebalikannya ya. Nah di video ini saya buat tutorialnya buat kalian. Ya di sini saya menggunakan GB WhatsApp ya. Dan untuk isi chatnya ini akan saya pindahkan ke WhatsApp ORI. Ya langkah pertama sekarang kita lakukan backup terlebih dahulu. Klik titik tiga yang ada di atas, lalu pilih setelan. Kemudian di sini kita pilih chat. Berikutnya kita scroll ke bawah, lalu pilih cadangan chat. Nah berikutnya di sini kita cadangkan. Oke jika sudah, kemudian sekarang kita siapkan untuk aplikasi WhatsApp yang ORI dari Google Play Store. Ya sebelum membuka WhatsApp yang ORI, sekarang kita periksa dulu untuk penyimpanan WhatsApp yang ORI-nya. Kita lihat di sini, di aplikasi File Manager ya. Kita buka. Sekarang kalian cari dulu untuk file com.whatsapp. Kita lihat. Kalau misalnya ada, silakan dihapus terlebih dahulu. Bukan yang GB ya, tetapi yang WhatsApp ORI. Yaitu com.whatsapp. Kemudian kalau tidak ada, silakan cari lagi di folder Android, lalu media. Nah di sini pun silakan kalian cari untuk com.whatsapp. Kalau ada, silakan dihapus. Tapi kalau tidak ada, ya biarkan saja. Sekarang kita kembali lagi ke aplikasi WhatsApp. Sekarang kita buka untuk WhatsApp yang ORI dari Google Play Store. Kemudian pilih setuju dan lanjutkan. Ya sampai di sini, kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian sekarang kita buka lagi untuk aplikasi File Manager yang ada di HP. Kemudian pilih penyimpanan. Nah sekarang tinggal kita copy terlebih dahulu untuk file GB WhatsApp-nya. Caranya sekarang kita cari dulu untuk penyimpanan dari GB WhatsApp. Biasanya diawali dengan com.gbwhatsapp. Pertama, kalian periksa di penyimpanan depan ini. Tidak ada ya. Kalau ada, silakan kalian buka. Dan kalau tidak ada, silakan buka folder Android. Kemudian pilih media. Dan di sinilah untuk letak penyimpanan GB WhatsApp di HP saya ini. Ini dia, com.gbwhatsapp. Lalu kita buka. Lalu kita buka lagi. Dan di sini untuk folder databases kita copy. Nah, kita salin. Kemudian sekarang kita cari untuk penyimpanan WhatsApp yang ori. Kita kembali dulu ke penyimpanan di bagian depannya. Nah, biasanya lokasi penyimpanan WhatsApp ori untuk tiap HP itu berbeda ya. Pertama kita cari di bagian depan, com.whatsapp. Tidak ada. Kalau misalnya tidak ada, kita lanjutkan buka Android. Buka lagi media. Nah, di sinilah untuk com.whatsapp ya. Kita buka. Nah, di sini kita buat sekarang untuk folder WhatsApp. Caranya, klik titik 3 di bagian atas. Lalu pilih baru. Pilih folder. Sekarang kita buat nama foldernya WhatsApp. Nah, seperti ini. Kemudian pilih OK. Setelah itu kita buka untuk foldernya. Nah, di sinilah kita taruh untuk file GB WhatsApp tadi yang telah di copy. Kita pilih di sini tempel. Ya, berhasil dipindahkan. Sudah kan. Kemudian sekarang kita login di WhatsApp menggunakan nomor yang biasa dipakai ya. Kita login. Oke, saya sudah login. Izinkan. Izinkan lagi. Berikutnya kita akan temukan untuk file cadangan dari chat di GB WhatsApp. Lanjut. Lanjut lagi. Dan sekarang untuk chatnya sudah berhasil dipulihkan. Nah, bisa kalian lihat. Dan ini dia untuk isi chat yang dari GB WhatsApp tadi. Dan berhasil dipindahkan ke WhatsApp yang ori. Oke, teman-teman. Itu dia cara mudah untuk memindahkan isi chat dari chat WhatsApp mode ke WhatsApp ori. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.